Oke, halo hobi kelinci, kita lagi jalan-jalan ke kandang kelinci universitas pejajaran Unpad Nah, sekarang kita lihat nih, biasanya di komunitas kelinci Unpad Bisa dibilang itu komunitasnya RR Bisa disebut juga komunitas Relief Range Oke, nah sekarang kita masuk ke kandang RR Oke, nah ini kita udah nyampe ke pertanakan Universitas Pejajaran Di komunitas Relief Range Dan di sini kita udah bertemu sama pengurusnya Halo Kang, tes dulu Kang Penjaganya Penjaganya ya? Oh iya Yang siapa nih Kang? Kang Arief Anas Oh, Kang Arief nih Bisa dipanggil Arief Oh, bisa dipanggil Arief ya? Oke Nah Kang bisa di... Ini yang bawa jalan siapa namanya? Kang Gacor Kita ini kedatangan kamu juga dari komunitas BRL juga Ini Kang Dadan Apa sih, tes dulu Kang Ya Kasih ini dari Kang Trisno Ya, tes dulu Kang Dari... Ya, gimana kan? BRL P apa? BRL bukannya komunitas ini nih BRL itu Barulak Bandung Bandung Revit Roper Nah ini dari... Perwakilan Ketua RR ya Kang? Tes dulu Kang Ini dari siapa Kang namanya Kang? Rifko Rifko Kang, Rifko Oke Nah... Kita sebelum... Ke pengurusnya Kita tanya-tanya dulu lah Ketua RR Oke Kang Dan... Mau tau nih... Apa? RR itu dibentuk tuh... Untuk apa sih Kang? RR itu dibentuk sebenarnya untuk sebagai mahasiswa Wadah mahasiswa Untuk mengembangkan ilmu tenaknya di dunia perkelincian gitu Oh gitu Jadi emang... Di... Apa? Di edukasikan biar... Apa? Khusus untuk kelinci aja ya RR ya Kang? Ya... Khusus untuk kelinci Hmm... Oke... Nah... Untuk... RR sendiri nih Kegiatannya Apa aja sih Kang? Kalau untuk kegiatannya sih Untuk yang sehariannya seperti ini Pemeliharaan kelinci Nah... Untuk event besarnya Mungkin nanti akan... Diadakan sama BRL 6 Juli nanti Itu... Kontes kelinci Oh... Kami soon ya Kang? Oke... Nah kita tunggu eventnya Kang ya Siap... Jangan luar datang Oke... Siap Kang... Nah Kang... Eee... Apakah... Di... Aktivitas RR aja itu... Cuman... Apa? Ke fokus ke kelinci aja atau... Ke yang lain sih Kang? Kalau buat aktivitas sih... Enggak fokus ke kelinci gitu kan... Ada juga kita... Bisnis yang lain gitu... Seperti baju... Atau bikin third bag... Misindas-misindas lain gitu... Atau... Kadang jualan di kampus kayak... Keripik atau apa gitu... Jadi... Kita emang... Fokusin ke dunia wira usaha gitu... Jadi tidak hanya untuk kelinci... Bisa juga... Ke wira usaha yang lain gitu... Oke... Nah untuk kelinci sendiri nih... Untuk kelinci sendiri... Eee... Yang bisa disalurin dari kelinci tersebut... Apa sih? Untuk komunitas sendiri? Eee... Maksudnya gimana? Nah untuk komunitas sendiri... Misalkan kau salurkan... Misalkan... Eee... Ketika kelinci udah... Bisa... Menghasilkan... Eee... Anak nih... Ya... Apakah... Hasilnya... Disimpan untuk bibit? Penelitian? Atau misalkan... Ada hasilnya untuk dijual deh Kang? Ada yang untuk dijual... Ada yang untuk... Penelitian... Nah tapi kalau yang disini tuh... Kebanyakan untuk penelitian gitu... Oh... Untuk praktikum-praktikum mahasiswa gitu... Hmm... Oke... Untuk yang dijual ada juga... Oh... Siap... Oke deh... Terima kasih deh Kang... Eee... Apa... Informasinya tentang... Komunitas kita... Nah sekarang kita beralih ke... Kang Arif nih... Kang... Yang... Murus nih... Eee... Apa... Sapamnya lah... Misalnya ya Kang... Sapam... Sapam... Nanti kandang... Juru kuncinya... Nah penjagaannya nih... Pasti Kang... Kuncin... Ya... Tahu nih... Isi kandangnya tuh... Nah Kang kalau boleh tahu nih... Kandangnya tuh... Ada berapa hole sih... Ada atau berapa kandang sih di... Eee... Kandang ER ini... Kalau hole nya mungkin ada 140 ya... Wow... 140... Lumayan banyak juga ya kan... Iya... Nah... Untuk... Kelinci yang diisiin itu... Jenisnya apa sih... Kalau yang... Dijadiin buat... Eee... Di breeding itu... Ada kelinci... Hila-haikul yang dari baliknak... Eee... Nah itu yang di breedingin... Nah... Terus kita juga... Mahasiswa ada yang melihara... Kelinci-kelinci hias kayak gini... Yang kayak... Bojilo... Baggora... Eee... Oke oke... Ada kelinci hias juga... Ada kelinci... Eee... Dagingnya... Kalau misalkan... Biasanya sih... Cara pengolahannya gimana sih Kang? Eee... Pengolahan apa sih? Pengolahan misalkan... Kalau misalkan... Kelinci... Pedaging ini sih... Biasanya... Dimanfaatkannya sih... Untuk... Konsumsi sendiri... Atau misalkan... Untuk dioper ke... Luar... Oh... Kalau ini itu kan... Kebanyakan mah... Dioper keluar... Cuman ada juga... Eee... Beberapa mahasiswa yang... Anakannya dijadiin buat... Bahan penelitian... Oh... Kayak gitu ya... Kebanyakan mah... Kalau udah... Eee... Siap panen gitu... Umur 2 bulanan... 3 bulanan itu... Biasanya di... Diambil lagi... Dikeluarin... Oh gitu... Nah... Kalau misalkan... Panen tuh... Biasanya... Bisa... Perberapa bulan sih Kang? Eee... Kondisi ini tuh... Kemarin tuh... Umur 5 bulan... 5 bulan? Iya... Soalnya kan... Eee... Kemarin tuh... Ditariknya... Ada yang buat didit... Nah itu... Umur 5 bulan biasanya... Kalau yang buat... Dijadikan... Langsung dipotong itu... Jika udah... Bobotnya... Eee... Tiga kilo lah... Gitu lah... Diambil... Itu... Pakannya pakai apa? Pakannya langsung dari... Eee... Buat bikin sendiri ya? Iya... Bikin sendiri... Dari... Pelet... Oh... Dari yang berbuncul pelet ya Kang? Iya... Pakannya... Nah... Kalau misalkan... Tentang... Kesehatannya sendiri nih Kang... Apakah... Eee... Apa... RR itu sendiri... Punya obatnya atau... Atau... Tetap... Gunainnya yang... Obat dari luar Kang? Dari luar... Oh... Dari luar ya... Emang sering terjadi... Penyakit sih... Nah... Penyakitnya apa aja itu Kang? Yang biasa... Yang sering mah... Kayak... Kembung sama mencret sih... Oh... Terus KBS... Oh... Nah... Untuk... Sulitnya... Breeding... Pencik pada daging ini sih... Gimana sih Kang? Apa aja sih kesulitannya? Hmm... Ini sih Pak... Ketika anaknya masih umur... Di bawah 2 minggu lah gitu... Itu masih rentan gitu... Nanti pasti sapi juga... Kalau udah di sapi juga... Tingkat kematiannya juga cukup tinggi gitu... Oh... Jadi... Biaya pakannya banyak serbuang di sana... Oh... Oke... Oke... Nah... Ini kan tadi... Total hallnya tuh... Ada 100... Hall ya Kang? Iya... Ada 100 kandang ya? Nah... Kalau... Biasanya... Dari 100 kandang itu... Apakah... Terisi anakan semua... Atau indukan semua nih Pak? Indukan semua? Indukan semua? Indukan semua? Nah... Indukannya tuh... Biasanya... Eee... Nah... Menghasilin... Perbulannya tuh... Emang berapa... Ekor... Anakan tuh Pak? Oh... Jadi di sini... Indukan yang kita kawinin tuh... Cuma... Ada... Empat dua ekor... Ya... Gak semuanya dikawinin... Tadi kan ada... Beberapa yang... Kelincinya... Kelinci lokal... Sama kelincinya... Yang... Gak lolos seleksi gitu... Jadi... Yang indukan yang dikawinin tuh... Cuma... Citar... Satu ekor... Oke... Nah... Nanti pas di sapi tuh... Rata-rata per ekornya tuh... Cuma... Enam... 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 Oke deh... Si... Diatin Amor nih... Nah... Ini di sini nih... Bisa berpunuh juga... Bisa mempelajari juga... Ehm... Apa... Jenis-jenis... Berhenti... Nah... Kalau... Temen-temen... Ada pertanyaan... Silahkan... Ehm... 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 Ne... Enam... Terima kasih telah menonton!